Pembangsaan pada laga pekan ke-6 beri Liga 1, tuan rumah Madura United optimistis menang atas PSS Semarang. Dan pada laga lainnya, RMFC akan menjamu Barito Putra di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kita simak informasinya selalu sebagai penutup jumpa dalam fokus hari ini. Saya Jimmy Dresman pamit, berikut liputannya. RMFC yang berada di dasar kelas men berusaha bangkit saat menjamu Barito Putra pada laga pekan ke-6 beri Liga 1 di Stadion Iwayan Dipta, Giyanyar, Bali, Sabtu sore nanti. Kemenangan wajib diraih tim Sungai dan pasangan sepanjang musim ini bergulir. RMFC jadi satu-satunya tim di beri Liga 1 yang belum pernah merasakan kemenangan. Sementara Barito Putra juga dalam performa kurang baik setelah kalah beruntun di dua laga terakhir. Barito Putra akan mengandalkan penyerang Gustavo Tokantis untuk merobek gawang lawan dan mencuri angka di laga tandang. Dua serulah ini juga tersaji kalah tuan rumah, Maduro United menjamu PSS Semarang di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Laskar Sapekarab berambisi menang agar dapat mengkudeta persija dari puncak kelas men sementara. Di kubu lawan, PSS Semarang justru akan tampil tanpa bomber andalan Carlos Portes yang absen akibat skorsing kartu merah. Meski turun tanpa pemain unggulan, skuad PSS tetap optimistis untuk mencuri poin di kandang lawan. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan.